Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dalam kajian Mufrodat Al-Quran Sekarang kita akan membahas Mufrodat dari Surat An-Nisa Surat keempat ayat 58 Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah ya'murkum antu addul amanati ila ahliha Wa idha hakamtum bayna an nasi an tahkumu bil adl Inna Allah ni'ma ya'ithukum bih Inna Allah kana sami'an basira Sadaqallahul azim Kata yang pertama adalah Inna Inna adalah huruf Yang berarti sesungguhnya Kemudian Allah adalah isim Isim ma'rifah Dia kedudukannya adalah sebagai isim inna Yang dibaca mansub Kemudian berikutnya ya'murukum Adalah fi'il atau kata kerja Fi'il mudhari Fa'ilnya adalah Isnatnya Hua Kemudian kum adalah Maf'ulbi Ya'muru Ya'muru Berasal dari Amaro ya'muru mur Masdarnya Amurun Imarun Imaratun Fahuwa Amirun Kemudian tasrif luwawinya Adalah Tasrif luwawinya Fi'il mudhari Amarun Amaro Amaru Amarot Amarota Amarna Amarta Amartuma Amartum Amarti Amartuma Amartunna Amartu Amarna Kemudian Tasrif luwawinya Fi'il mudhari Adalah Ya'muru Ya'muroni Ya'murun Takmuru Takmuroni Ya'murnah Takmuru Takmuroni Takmuruna Takmurina Takmuroni Takmurna Amuru Nakmuru Kemudian Tasrif luwawinya Fi'il amurnya Adalah Mur Muro Muru Muri Muro Murna Amaro Ya'muru Berarti Memesan Memerintah Menginstruksikan Atau Menyuruh Berikutnya Adalah Kata An Yang berarti Untuk Dia merupakan Huruf Huruf Nasob Kemudian Tu'addu Adalah Fi'il mudhari Dalam keadaan Mansub Tanda Mansubnya Adalah Membuang Huruf Nun Aslinya Aslinya Adalah Tu'addu Nah Karena Kemasukan Huruf Nasob Ya'an Sehingga Nunya Dibuang Tu'addu Berasal Dari kata Adda Yu'ati Addi Al-Mastar Tak Diatun Fahuwa Mu'atin Artinya Adda Adalah Melakukan Melaksanakan Atau Menyelesaikan Berikutnya Adalah Kata Al-Amanati Yang Kedudukannya Adalah Sebagai Maf'ul Bi Maf'ul Dari kata Adda Amanat Merupakan Bentuk Masdar Dari Kata Amina Ya'manu Iman Al-Mastar Amnun Amanatun Amanatun Fahuwa Aminun Wa'aminun Wal-Maf'ul Ma'munun Amanah Ya'manu Berarti Aman Berikutnya Adalah Kata Ilah Ilah Merupakan Huruf Dia adalah Huruf Jar Kemudian Ahliha Ahliha Ini adalah Isim Kedudukannya Adalah Majerur Majerur Karena Huruf Jar Huruf Seburumnya Ya'ini Ilah Hanya Adalah Mudof Ilay Mudofnya Adalah Ahli Ahlun Jamaknya Adalah Ahluna Bisa Ahalin Atau Ahali Ahlun Memiliki Arti Keluarga Family Rumah Rumah Tangga Penduduk Warga Bisa Bisa Pantas Atau Layak Kemudian Berikutnya Wa Iza Wawunya Adalah Wawu Istiqnaf Kemudian Iza Adalah Zorof Zaman Kemudian Hakamtum Adalah Fiil Madhi Dengan Fail Antum Hakamtum Berasal dari kata Hakama Yahkumu Uhkum Masdarnya Hukmun Hukumatun Fahuwa Hakimun Walmaf'ul Mahkumun Kita ulang Hakama Yahkumu Uhkum Almasdar Hukmun Hukumatun Fahuwa Hakimun Walmaf'ul Mahkumun Hakama Yahkumu Artinya Memerintahkan Mengomandu Memutuskan Atau Bisa Menetapkan Berikutnya Bayna Bayna Adalah Zorof Makan Zorof Makan Dalam Keadaan Mansub Kemudian An-Nas Adalah Mudhaf'ilaih Dari Bayna Nasun Itu adalah Isim Lijam Imbani Adam Adalah Bentuk Jama'at Dari Kumpulan Anak-anak Adam Untuk Kata Tunggal Daripada Manusia Itu adalah Insan An-Nas Itu Jama'at Kumpulan Dari Orang-orang Sementara Mufrotnya Itu Insan Walaupun Dia Merupakan Bukan Berasal Dari Kata An-Nas Kata Terpisah Tapi Jadi Kalau Untuk Mengatakan Satu Manusia Itu Insan Tapi Kalau Banyak Itu Nasun Kemudian Berikutnya Kata An-Tah-An Itu adalah Huruf Huruf Nasob Tepatnya Kemudian Tah-Kumu Aslinya adalah Tah-Kumuna Dia dibaca Nasob Karena ada Huruf Nasob Sebelumnya Yakni An Tah-Kumu Berasal dari kata Hakama Yah-Kumu Hukum Al-Masdar Hukmun Wah-Hukumatun Fawwa-Hakimun Wadaga Mahkumun Tahulang Hakama Yah-Kumu Hukum Al-Masdar Hukmun Wah-Hukumatun Fawwa-Hakimun Wal-Maf'ul Mahkumun Hakama Yah-Kumu Punya arti Memerintahkan Mengomando Memutuskan Atau bisa Juga Menetapkan Berikutnya Adalah kata Bil-Adl Baknya Adalah Huruf Sementara Al-Adl Itu adalah Isim Baknya Adalah Huruf Cer Kemudian Adalnya Adalah Majerur Karena Harfu Cer Al-Adl Merupakan Bentuk Masdar Dari kata Adalah Adalah Isim Inna Yang dibaca Mansub Karena Inna Kemudian Berikutnya Adalah Ni'imah Ni'imah Ini Aslinya Adalah Na'imah Mah Kemudian Du'amim Di'idhumkan Di'idhumkan Kemudian Sehingga Menjadi Tasjid Sehingga Dibaca Ni'imah Mah Nya Adalah Isim Mausul Kemudian Berikutnya Adalah Kata Ya'idhukum Ya'idhukum Adalah Fi'il Fi'il Mudhari Fi'il Mudhari Dengan Fa'il Hu'a Yang Mustadhir Hukumnya Adalah Maf'ul B Tasrif Dari Ya'idhu Adalah Berasal Dari kata Wa'adha Ya'idhu Idh Al-Masdar Idhotun Fa'uwa Wa'idhun Wal-Maf'ulu Mau'udhun Wa'adha Ya'idhu Idh Al-Masdar Idhotun Fa'uwa Wa'idhun Wal-Maf'ul Mau'udhun Wa'adha Ya'idhu Memiliki arti Menasehati Memberi petuah Wajangan Menganjurkan Atau Memperingatkan Kemudian Bi'hi Baknya adalah Harfujar Hi'nya adalah Mudhawqilaih Inna adalah Huruf Huruf Inna Allah Isim Inna Kana Adalah Fi'il Madhi Kana Yakunu Kun Al-Masdar Ka'unun Wa'gianun Wa'kainunatun Fa'uwa Ka'inun Kana Yakunu Artinya Bisa ada Menjadi Atau Terjadi Kemudian Kata Samian Samian Adalah Khobar Dari Kana Khobar Dari Kana Dia dibaca Mansub Samian Merupakan Sifat Musabbah Tatulu Alathubutumin Sami'ah Jadi Samian Ini Adalah Bermakna Fa'il Bermakna Fa'il Yang Mendengar Aslinya Dari Kata Sami'ah Sami'ah Yasma'u Isma'al Masdar Sam'un Wasama'un Fa'uwa Sami'un Wasami'un Walma'f'ul Masmu'un Jadi Kalau Sifat Musabbah Tatulu Alathubutumin Sami'ah Artinya Dia yang Maha Mendengar Secara Terus Menerus Ya Pendengarannya Tetap Berlaku Berlangsung Secara Terus Menerus Itu Namanya Sifat Musabbah Jadi Sami'an Berarti Yang Maha Mendengar Selamanya Kemudian Yang terakhir Adalah Kata Basiron 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 Ini Juga Sifat Musabbah Ya Yang Berart Sehingga Artinya Adalah Yang Melihat Selamanya Dia Berasal Dari Kata Basuro Yapsuru Upsur Masdarnya Basorun Wabasorotun Fa'uwa Basirun Walma'f'ul Mabasurun Bi Basuro Yapsuru Upsur Almasdar Basurun Wabasorotun Fa'uwa Basirun Walma'f'ul Mabasurun Basuro Yapsuru Artinya Melihat Tapi Kalau Basirun Berarti Dia Yang Maha Melihat Selamanya Baik Itu Adalah Kajian Mufrodat Kita Pada Kesempatan Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh